Jago kedua jilid 19. Si pedang kilat jadi terkesiap, walau bagaimana dengan orang menyerahkan jiwanya hanya untuk menembuskan hawa murninya ke seluruh jalan darahnya saja adalah hal yang tak dapat diterima. Metu seketika jiwa ksatrianya pun turut bergolak. Sekali ini terang-terang akan kutolak kebaikan lopeh ini walau bagaimanapun akibatnya. Biarlah aku jadi orang biasa saja daripada harus mengorbankan hidupmu hanya untuk disebut jago utama tanpa tandingan di kolong langit. Terima kasih banyak atas budi kebaikanmu selama ini. Sungguh-sungguh aku tak bisa membalasnya padamu lopeh, tiang giyok goyang-goyangkan tangannya. Si buntung mengangguk dengan seulas senyuman tipis di bibirnya. Dan sesungguhnya kah engkau ingin membalas budiku itu ia menjeling. Sudah tentu, tangan pemuda itu terkepal pertanda bernafsu. Satu-satunya jalan hanya dengan engkau menuruti kemauanku yang terakhir, suara si buntung pasti. Tapi, tapi ini bukankah sama saja namanya dengan pembunuhan lopeh? Dan akulah membunuhmu. Tidak ada tawar-menawar dalam hal budi. Dalam hal ini juga tidak ada tetapi. Lagi pula engkau sudah melantur terlalu jauh dalam pemikiran. Engkau ingin bukti orang tua buntung itu mengangsurkan tangannya. Sambutlah. Terpaksa tiang giyok ulurkan tangannya pula menyambuti. Ia jadi heran ketika tidak merasakan sesuatu tenaga menolak yang hebat waktu mencoba memijitnya sebagai reaksi yang biasa timbul. Denyut nadinya pun sudah sangat lemah. Matanya segera memandang lekat kepada cucu murid siobian siaseng ini dengan iwa. Ya, luakanku sudah punah semua. Ketika aku terjatuh ke dalam jurang ini dan bisa selamat hidup telah menghabiskan tenaga murniku sama sekali. Dalam beberapa tahun terakhir ini saja diam-diam baru aku bisa memulihkan sebagian tenaga murniku dengan latihan nafas dan hawa yang kusebutkan itu. Engkau jangan menyianyikan harapanku lagi, waktu sudah tidak banyak sisa. Perbintangan tidak pernah berdusta, ajalku segera tiba. Jika tidak sekarang lagi kapan aku bisa menunjukkan kekurangan dari lewekangmu yang masih cetek? Benar ajaran dari aliranmu adalah partai persilatan kelas utama, namun tanpa tertembusnya urat-urat di punggungmu engkau tak akan mencapai ilmu kepandayan yang nomor satu. Sekarang tenagaku telah susut, jika tenagaku habis apakah yang masih bisa kulakukan dan kutinggalkan kepadamu? Mendadak tangan orang tua buntung itu menjepit ke tangan si pemuda bagaikan sebuah tanggem baja. Tiang giyok tadinya niat berontak namun tetap kalah sigap. Sebelum ia sadar sebat sekali kedua tangan si buntung berturut-turut telah menutup di jalan darah yanit hiat di lengan kiri dan jalan darah kembun hiat di lengan kanannya, tanpa ampun serta bersuara lagi tubuh si pedang kilat roboh ke tanah bagaikan tak bertenaga. Tanpa pertolongan tenaganya baru pulih setelah selang beberapa penyulut hiu. Kemudian dengan cekatan cucu murid siau bian siau seng membalikan tubuhnya dan menempelkan telapak tangannya ke punggung tiang giyok untuk menyalurkan sisa hawa murninya. Segera pemuda itu merasakan sebuah hawa hangat mencoba menerobos sum-sum tulang belakangnya melalui punggung ini. Namun ternyata hawa hangat tersebut tidak bisa tersalur ke sekujur tubuhnya seakan-akan tersumbat bagaikan aliran air yang terhalang oleh sesuatu benda yang menyumbatnya. Cucu murid siau bian siau seng itu mengulangi lagi usahanya. Ia kerahkan tenaga bertubi-tubi hingga hawa itu bagaikan bersusun-susun menindih menimbulkan hawa panas. Tiang giyok rasakan punggungnya tersebut bagaikan terbakar diganyang dengan api, cepat ia pun pusatkan perhatiannya guna mengerahkan tenaganya ke sana. Namun sebegitu jauh tak berhasil, keringat mereka telah berketes-ketes melalui pori-pori kulit. Sepenyulut biu telah berlalu, tapi usaha mereka belum berhasil untuk bisa menembuskan hawa murni itu. Tiang giyok kertak gigi menahan derita perjuangan tersebut. Waktu ia menoleh dan melirik napasi orang tua buntung telah terengah-engah, tenaganya pun kian lama kian mengendor. Hentikan lopeh, hentikan ia berteriak dibarengi niat berontak. Tapi usahanya sia-sia karena ia tak bisa bergerak bagaikan lumpuh, hanya hawa murni tenaga dalamnya saja dapat dikendalikan pikirannya untuk bekerja. Tidak, aku harus mengusahakan agar berhasil, heuh, heuh si tua. Makin kalap menyaut. Berkali-kali ia tekankan telapak tangannya ke punggung tiang giyok, namun bukan berhasil bahkan hanya menambah penderitaan si pemuda. Tiang giyok sampai menggigil bercatrukan giginya saking tak kuat menahan siksaan, air matanya pun mengucur tanpa disuruh bahna rasa nyerinya itu. Terpaksa ia cuma pejamkan matanya tanpa mau menengok lagi pada si tua. Tetapi harapan yang mereka inginkan hawa murni itu tertembuskan melalui tulang belakangnya tak kunjung datang juga, terasa tangan orang tua itu gemetaran. Dan akhirnya tenaga yang datang bergelombang makin susut terus, bahkan kemudian terhenti sama sekali serta rasa panas di punggungnya perlahan-lahan mulai berkurang karena hawa hangat yang datang tidak jalan lagi. Kembali tiang giyok paksakan diri putarkan lehernya, untuk kagetnya ia lihat orang tua buntung itu mematung. Matanya mendelik hingga bola-bola matanya bagaikan hendak melompat keluar, sedang dari mulutnya mengeluarkan busa. Lopeh, lopeh tiang giyok memanggil dengan jeritan. Ia mencoba bangkit dan merayap bangun. Namun tubuhnya terjatuh lagi menyungsat ke tanah disebabkan beban dan tangan si orang tua yang masih menekan punggungnya. Cepat bebaskan tutukanku berteriak kembali si pedang kilat dalam gugupnya. Orang tua buntung itu seperti disadarkan, perlahan-lahan kelopak matanya mulai bergerak. Namun sinar matanya mulai gurem dan akhirnya seterusnya seperti tak bercahaya sama sekali. Aku ia berbisik hampir tak kedengaran. Tangannya menyusuri tubuh tiang giyok untuk mencari jalan darah guna membebaskannya tapi tangan itu terhenti setengah jalan dan tersorong mengenai leher si pemuda ketika tubuhnya perlahan-lahan terjatuh. Kepalanya pun terkulai serta rebah menyandar ke punggung tiang giyok. Entah berapa lama mereka berhal demikian. Beberapa penyulut hiu telah berlalu lagi. Tiang giyok rasakan hawa hangat yang menorobosi punggungnya telah menghilang, ia pun kini rasakan tubuhnya telah dingin lagi ditambah siliran angin yang membelai tubuh mereka. Ketika ia coba kerahkan tenaganya ia rasakan keadaannya perlahan-lahan mulai pulih. Hati-hati ia bergeser ke muka dengan merayap, tubuh si orang tua yang menindih pun merosot dan kepalanya terjatuh ke tanah. Waktu ia memeriksa nafas orang tua malang ini ternyata telah putus. Dadanya terasa masih hangat. Tiang giyok usap kelopak mata si tua ini supaya matanya tertutup. Tanpa terasa air matanya turun menitik. Lepih, begitu banyak yang engkau hendak berikan padaku sampai-sampai. Hidupmu, ia berbisik pilu sambil mengusap pipinya. Perkataan yang sebenarnya hendak diteruskan toh akhirnya tidak berhasil tak berani ia sebutkan keluar. Tak sampai hatinya untuk melukainya lagi dengan kata-kata yang mengecewakan meskipun orangnya telah tiada. Perlahan-lahan ia bangkit. Pertama-tama yang tertumbuk matanya adalah lapangan yang licin gundul bagaikan dibabat yang tiap hari dipakainya untuk berlatih di lingkungan daerah alang-alang setinggi lutut dan biasa dilaluinya. Dengan lesu memakai alat seadanya yang dibawa ia mulai menggali sebuah kubur bagi orang tua yang seumur-umurnya menderita ini. Ketika ia merasakan kurang dalam terpaksa dengan berlari-lari ke pondok ia mengambil cangkul dan perkakas lain untuk membuat makam yang cukup memadai bagi cucu murid Siau Bian Sia Seng yang tidak diketahui namanya itu. Ia mengukir kata-kata yang berkesan pada sebuah batu gunung persegi untuk bongpainya dengan pedang mustika pemberian orang tua tersebut. Selesai mengatur segala galanya di pondok orang tua yang telah meninggalkannya selama-lamanya ia menuju ke tempat ia terjatuh beberapa hari yang lalu. Hari itu juga ia bertekad naik ke atas untuk menghancur leburkan sarang Hun Chwee Moong. Menggunakan kera dan petunjuk si orang tua luar biasa Tiang Giyok mulai mendaki lamping gunung tersebut dari dasar jurang. Mendengak ke atas dengan memperhatikan. Tanda-tanda yang ada dan berlaku ia tahu waktu itu menjelang tengah hari di atas sana. Dengan cepat ia bisa bekerja seperti yang pernah dilakukannya, tapi sekarang hasilnya agak lebih lambat karena ia banyak membawa beban-beban. Sewaktu sebelum berangkat ia telah membekal beberapa kantong bahan peledak yang dibuat oleh cucu murid Siobian Siaseng guna memenuhi pesannya dalam menghadapi Hun Chwee Moong nanti. Gunung tersebut adalah sebuah gunung berapi yang kini tak bekerja lagi. Tak heran di dasar jurang ini mengandung banyak bahan-bahan belerang, pospor dan zat-zat lain. Karena keahliannya si orang tua buntung itu ia bisa mengolah zat-zat yang terdapat di situ hingga jadi bahan peledak. Ditambah dengan terdapatnya sumber-sumber minyak mentah akan mempermudah rencana yang dilakukan. Hanya sekarang orang yang akan mewujudkan melaksanakan pikiran-pikiran hebat orang tua itu sudah berganti lain yaitu si pedang kilat yang boleh dikata telah menjadi murid didiknya secara tak resmi. Hampir seluruh kepandainya diturunkan kepada pemuda itu. Kalau dulu Intiang Giyoah hanya akan jadi seorang yang jago berkelahitok dan paling-paling sedikit ilmu surat sekarang ia adalah bunbus yang coan, pandai surat dan silat berbareng, dalam arti yang sesungguhnya. Ia boleh dikata mengenal ilmu alam, falak, hayat, obat-obatan, racun, seni sastra, sejarah, pertukangan bahkan sampai bisa jadi koki masak segala. Maka ketika ia naik ke atas tiang Giyoah telah memperhitungkan segala galanya dengan cermat hingga kehal yang sekecil-kecilnya. Namun sebagai orang yang suka memperhatikan harga diri dan merasa telah mempunyai bobot berarti ia tak mau main kucing-kucingan lagi. Tekadnya telah bulat begitu sampai secara terang-terangan ia akan menghadapi semuanya yang menjadi penantangnya untuk dilalap satu persatu dan disapu habis-habisan kalau mungkin. Meskipun pendakiannya ke atas agak perlahan disebabkan saban-saban harus banyak berhenti dengan memindah-mindahkan muatan yang jadi berbannya, namun ia melakukannya dengan antap serta hasil yang tak pernah meleset. Setindak-setindak tapi mantap dan pasti sampai aman. Sekian lama berusaha akhirnya puncak tebing di mana ia terjatuh beberapa hari yang lalu mulai tampak. Kalau tadinya tiang giyok tidak merasa apa-apa berbalik kini ia jadi berdebar-debar karena jantungnya memukul kegirangan sebentar lagi ia bakal bebas menginjak alam yang lepas kembali. Karena gugupnya ini ketika mencapai tepi tebing hampir-hampir saja beban muatannya yang dibawa berhati-hati dari bawah meluncur kembali ke dasar jurang kalau ia tak sebat menjamretnya serta menahan dengan tambang yang membawanya ke atas. Sambil menghembuskan nafas melepaskan ketegangan ia duduk di tepi jurang untuk istirahat. Otaknya tak berhenti mulai bekerja memikirkan daya. Waktu itu terang telah lepas lohor, entah dengan cara bagaimana ia akan menghadapi kembali Hun Chue E Moong. Apakah menyusup secara diam-diam menjelang maghrib atau terus langsung mengamuk ke sarangnya sekarang juga? Setelah ditimbang-timbang pulang pergi kedua cara, tersebut dirasanya kurang bijaksana. Demikian sambil berjalan menyusuri lamping gunung di tepi jurang itu tiang giyok balik menuju ke arah sarang Hun Chue E Moong melewati jalanan. Tatkala ia dikejar-kejar beberapa hari yang lalu. Dihitung-hitung hampir seminggu sudah berlalu sejak ia menjadi penghuni dasar jurang di bawah. Entah bagaimana dengan nasib gadis tawanan yang pernah ditolongnya sejak ditinggalkannya dan terjatuh kembali ke tangan si iblis demikian pikirannya melayang. Tiba-tiba saja tubuh si pemuda menggigil karena ada semacam perasaan dosa tak berhasil menyelamatkannya waktu itu. Mungkin tidak akan menderita siksaan yang paling keji dari si raja iblis berpipa yang hendak dinyahkannya itu. Tanpa terasa tiang giyok telah sampai ke mulut jalanan mendaki yang terjalan dulu waktu pertama-tama ia bertempur dengan pengeroyok-pengeroyok yang menghadangnya sekeluarnya dari penjara tanah menolong si Nona. Kemudian ia terus tiba ke jalan belokan di ujung yang bercabang dua, ke kiri kembali ke sarang si raja iblis dan kalau ke kanan menuju jalanan lepas untuk keluar yang dirahasiakan. Baru saja ia sangsi bagaimana harus bertindak tiba-tiba ia mendengar suara ketoprakan kaki kuda. Cepat tiang giyok menyelinap dengan menempelkan tubuh ke lamping gunung dan mengintip. Untuk girangnya ia melihat bawahan Hun Cue Moong tengah mendatangi dari arah sarangnya, mungkin mendapat tugas sehabis melapor. Mereka yang datang itu terdiri dari delapan orang, enam orang berjalan kaki sedang yang dua orang naik kuda. Di antara keenam orang yang berjalan tersebut empat orang dikenalnya sebagai si pengeroyok dulu yang dipimpin oleh orang tua Ubanan bersenjata tombak. Berkelebatlah satu pikiran di benak si pedang kilat. Benar, mengapa ia tidak meluruk ke perkampungan di atas bukit itu untuk menumpas habis-habisan anak buahnya si iblis? Sekarang tanpa diminta delapan orang telah menyediakan diri untuk dibabat sampai akar-akarnya. Segera hati tiang giyok bergelora dengan semangat tempur yang letup-letup. Ia akan menghadang delapan bajingan tengik ini dan tak memberi ampun lagi. Matahari menyinarkan cahayanya yang gurem seakan-akan segan-segan keluar. Kebetulan pikir si pemuda, pertanda ajal mereka memang telah sampai dan ditakdirkan harus disapu bersih di tangannya. Kedelapan orang datang dengan tenang-tenang, yang berjalan di muka nampak tidak tergesa-gesa sedang kedua penunggang kuda itu pun mengikuti dergan mengendarakannya senaknya. Tiang giyok letakkan bebannya di tanah dan menyiapkan senjatanya. Segera rombongan tersebut sampai ke jalanan bercabang. Tanpa menoleh lagi mereka semua terus ke muka untuk melalui jalan rahasia keluar. Terakhir sekali tetap mengiringi kedua penunggang kuda yang bersenjata sepasang pedang dan kuan kongtu yang bergagang panjang. Keenam orang yang berjalan kaki pun masing-masing membekal senjata. Demikianlah selagi mereka enak-enak berjalan mendadak dari belakang lamping gunung berkelebat sebuah bayangan yang langsung menerjang kepada mereka. Sebelum mereka sadar orang itu telah menubruk ke arah dua saudara yang bersenjata golok. Tak ampun lagi kedua orang ini roboh sambil mengeluarkan jeretannya ring dari dadanya meremles darah merah di pakaiannya yang serba putih. Begitu menarik pedangnya kembali tiang giyok teruskan menusuk kepada orang tua yang bersenjata poan keampit. Memang sejak pertama si pedang kilat telah mengincar untuk mengarah kedua saudara itu karena dari keempat. Pengejar dulu merekalah yang terlemah kepandainya yang ia ketahui, baru si orang tua ini dan akhirnya orang tua ubanan yang bersenjata tombak. Sedang dua orang yang mengikutinya dan masing-masing bersenjata pedang yang tak dikenalnya belum diketahui sampai di mana kepandainya karena tidak pernah bergebrak sebelumnya. Maka daripada mengambil resiko ia memilih untuk menerjang pada orang-orang yang sudah dikenalnya terlebih dahulu. Hasilnya memang tidak mengecewakan. Sekali pedangnya berkelebat dua orang musuh telah dikurangi. Diteruskan dengan sasarannya ketiga. Melihat serangan si orang tua terkesiap kaget, ia tak sempat mencabut senjatanya. Namun sebagai orang yang berpengalaman ia bisa menghindar tusukan tiang giyok dengan mengegos ke belakang. Hanya tak urung ujung lengan bajunya jadi korban tusukan si penyerang yang mengeluarkan suara memberbet. Ketika tiang giyok mengulangi kembali tusukannya orang ini keburu mencabut sepasang senjatanya yang terselip di pinggang dan menangkis. Dengan mengeluarkan suara nyaring ternyata sebuah poan keampitnya telah putus terbabat membentur pedang lawan. Dalam kagetnya ia berkelit dan mengawasi ke arah si penyerang, segera wajahnya jadi berubah hebat seolah-olah melihat hantu. Metu ini tetap terbelalak ketika pedang si pemuda menembusi lambungnya yang membuat ia jadi setan korban ketiga. Tiang giyok tendang tubuh mayat ini yang menumbuk orang di sebelahnya yang telah mengangkat senjatanya hingga pedang ini tak sempat digunakan untuk balas melakukan perlawanan padanya. Bersamaan tubuhnya mencelatia telah membacok ke arah kepada orang tua ubanan yang telah menyiapkan tombaknya. Meskipun hatinya keder karena merasa melihat setan dari pemuda yang diketahuinya mati jatuh ke jurang beberapa waktu lalu, Orang tua ubanan ini papaki si setan yang datang dengan ujung tombaknya mengarah ke leher. Hanya dengan tandalkan sedikit seng pedang tiang giyok membuat ujung tombak itu terjatuh ke tanah hingga tinggal gagangnya saja. Kagetnya si ubanan tak kepalang, namun ketika pedang lawan datang lagi membacok mau tak mau ia mengangkat gagang tombak itu menangkis untuk melindungi tubuhnya dari serangan. Dan kembali gagang tombak itu terpotong jadi dua, sedang ujung pedang tetap meluncur ke bawah yang menggores melukai pangkal lengannya. Waktu tiang giyok niat menyorong pedangnya agar ujung senjata ini melubangi dada si korbannya rasakan sebuah sambaran angin dari belakang. Tanpa menoleh lagi ia lontarkan tangan kirinya yang memegangi serangka pedang. Terdengar suara benturan nyaring karena dengan tepat pedang lawan di belakangnya tertolak oleh serangkanya. Kemudian ia balikan ujung pedangnya langsung menusuk ke leher orang. Lawan ini berseru sambil lompat mundur. Namun tiang giyok tak dapat maju terus sebab sebuah pedang lain telah mengancam kepinggangnya. Cepat ia telah tarik pedangnya untuk dipakai menangkis dan memapaki. Tapi sebat pula orang ini menarik pulang senjatanya untuk kemudian menusuk lagi ke bagian. Yang tak terduga-duga. Tiang giyok heran orang ini agaknya tahu senjatanya sebuah mustika hingga tak berani membenturnya, hanya yang lebih mengherankan lagi permainan pedang orang ini bagus. Dengan lincah ia selalu dapat menghindarkan benturan dengan senjata mustika si pemuda, di samping tak mengurangi setiap kesempatan balas menyerang. Padahal waktu tiang giyok menegasi orangnya bertubuh agak kegemukan, mukanya membulat. Di tangannya ia memakai sarung kulit yang melingkari pergelangannya mirip perwira dalam ketentaraan negeri. Tiang giyok tak sempat melanjutkan terus lamunannya karena serangan lain telah datang. Sewaktu ia merangsak mengirimkan tikaman-tikaman kepada orang kegemukan itu yang menyebabkan ia harus surut ke belakang, serangka pedangnya diangsurkan untuk menerima tikaman dari samping. Tepat sekali ujung pedang lawan masuk ke dalam serangkanya sendiri meskipun hanya seperempatnya saja. Kesempatan tersebut telah digunakan sebaik-baiknya oleh si pedang kilat untuk memapras lengan lawan. Segera si penyerang menjerit sambil lompat mundur melepaskan senjatanya, beberapa jari tangannya telah tersayap putus oleh pedang tiang giyok. Dalam keadaan semua belum bersiap siaga karena panik tiang giyok selipkan pedangnya ke punggung. Secepat kilat secara mendadak ia mencelat dengan ginkangnya yang sempurna seraya melontarkan pukulannya kepada penunggang kuda yang terdekat dengan pukulan geledek membakar langit dalam gerakan Kiahwee Xiaotian, mengangkat ebor membakar langit. Hebatnya pukulan ini dapat diukur ketika sebagai hasilnya penunggang itu jatuh terpental dari tunggangannya. Sayang pukulan itu tidak membawa maut disebabkan latihan si pemuda yang belum sempurna. Dan agaknya orang ini cukup tangguh pula karena ia pun tidak terluka parah kecuali merasakan dadanya yang kesakitan bukan buatan. Di saat itu penunggang kuda satu lagi yang bersenjata kuan kong tu telah kaburkan tunggangannya dengan niat memutar arah melarikan diri untuk memberi kabar kepada atasannya. Mungkin melihat dalam segebrakan saja si pemuda yang datang telah berhasil menamatkan riwayat hidup beberapa kawannya. Nyalinya jadi ciut. Maklum ia termasuk seorang yang telah cukup umur untuk dimasukkan golongan tua yang biasanya hati-hati mempunyai berbagai pertimbangan. Jalan satu-satunya yang terbaik dan selamat baginya adalah melapor kepada Hun Chwee Moong. Tapi lebih tangkas lagi Tiang Giok telah mencelat kebebokongan kuda orang yang dihajarnya tadi ketika tangannya terayun pedang rampasannya tadi dilontarkan terarah kepada penunggang kuda yang membedal ke muka. Krep! Tanpa ampun lagi pedang itu amblas di bawah tulang selangka kanan orang pengecut yang memegang golongan kong itu. Tubuhnya segera terguling dan meregang nyawa. Bersamaan pemilik kuda yang dirampas oleh Tiang Giok melompat menendang ke arah si pemuda sambil mainkan sepasang pedangnya. Dengan tarik les kuda sedikit Tiang Giok membuat tendangan itu lewat untuk kemudian membentur sepasang senjata itu dengan serangka pedangnya yang keras. Orang ini rasakan tangannya tergetar, dalam keadaan tubuhnya merosot ia melihat ujung serangka pedang itu meluncur untuk menyodok leharnya. Dengan empos semangatnya ia mencoba jumpalitan ke udara. Ia berhasil sekali ini, namun ketika tubuhnya turun kembali. Pedang di punggung Tiang Giok telah memapaki yang menyunduk lambungnya serupa ikan. Hendak dipanggang. Sambil berkelecehan tubuhnya ambruk ke tanah sewaktu si pemuda menarik sundukannya. Sungguh hebat pengaruhnya bagi sisa bawahan Hun Chue E Moong itu. Bahwa dalam waktu yang boleh dikatakan sekejapan lima jiwa telah melayang, cukup membuat setiap orang nyalinya jadi nyeri dan meyakinkan si orang tua ubanan kini ia telah bertemu dengan setan di siang hari. Yang ada dalam pikiran ketiga orang tersisa hanya untuk melarikan diri. Sekarang baru kedua orang yang bersenjata pedang menyesal mengapa mereka membantu si orang tua ubanan yang terancam bahaya tadi. Maka begitu Tiang Giok larikan kodanya menghampiri kepada mereka, tanpa malu-malu lagi orang yang terpaperas jari-jarinya dan pedangnya terampas segera putar tubuh untuk melarikan diri. Tapi tetap kalah cepat dengan lari seekor kuda, sekali bacok Tiang Giok membuat orang ini pun roboh menyusul teman-temannya yang terdahulu ke akhirat. Segera ia tujukan kodanya pada si lawan kegemukan yang saat itu baru hendak putar tubuhnya. Baru beberapa tindak orang ini rasakan kodati yang Giok telah datang sampai, mau tak mau ia putar tubuh sambil lintangkan pedangnya. Bacokan yang datang membuat ujung pedangnya putus terkutung dan semangatnya melayang. Namun dalam gugupnya ia masih bisa berpikir buat menyelamatkan dirinya, dengan tiba-tiba ia menusuk dada kuda yang ditunggangi si pemuda. Binatang ini meringkik hebat dan berjingkrak-jingkrak darah menyembur keluar dari luka tersebut. Hampir tubuh Tiang Giok terbanting dari pelanannya, beruntung sigap sekali ia berhasil memeluk leharnya. Ketika kuda itu berjingkrak kembali untuk melemparkan penunggangnya ia masih bertahan, pada saat kaki kuda ini turun tanpa sengaja binatang ini hampir menendang si penusuknya dan membuat pedang yang terkutungi di tangan orang berwajah bulat itu tersenggol jatuh. Orang ini pun tak tahu apa yang akan diperbuatnya karena ketika pedang Tiang Giok berkelebat wajahnya terbelah mulai dari kepala sampai dagunya. Berbareng tubuhnya rubuh kuda itu pun berhasil melemparkan tubuh Tiang Giok terjatuh ke tanah. Si pemuda tak sempat menancapkan kakinya lagi dan terjengkang hingga tubuhnya tertelentang sedang pedang di tangan kanannya terlempar lepas pula. Kuda tersebut begitu merasa bebas dari beban segera mengebelas ke jalanan turun ke bawah meninggalkan arna pertempuran yang bergelimpangan dengan tubuh manusia. Si orang tua ubanan yang barusan juga berniat melarikan diri, berbesar hati melihat ini. Tak malu sebagai seorang jago kawakan ia segera menyiapkan senjatanya di tangan. Melihat kejatuhan si pemuda menimbulkan semangat berjuang yang tumbuh seketika. Cepat ia berlari menghampiri, menggunakan kesempatan Tiang Giok kerengkangan niat bangun dengan gagang tumbaknya ia menghantam kepala orang. Si pemuda beringsut menghindari hingga senjata itu hanya mengenai tanah di bawahnya yang menimbulkan suara gedabugan dan debu mengepul. Begitu tak berhasil orang tua ubanan itu segera susuli dengan keperukan berikutnya yang membuat Tiang Giok keripuhan. Dengan main beringsut pula ia beberapa kali menghindari serangan kalap dari lawan. Demikian yang satu menyerang secara gencar dan yang lain menghindar. Ketika untuk kesekian kali si orang tua mengepluk ke atas batok kepalanya entah yang keberapa, Tiang Giok yang telah berhasil mengumpulkan tenaganya mengangkat serangka pedang di tangan kiri. Bentrokan yang terjadi dan menimbulkan suara nyaring menyebabkan kedua-duanya tergetar dan surut mundur. Memperoleh kesempatan yang baik ini segera si pedang kilat meloncat bangun dalam gerakan ikan gabus meletik tiga kali. Ketika ia berdiri lagi serangka pedangnya telah dipindahkan di tangan kanannya. Maka waktu gagang tombak lawan datang menghantam ia pun maju buat memapaki. Kini tongkat dilawan tongkat karena hakikatnya ilmu yang mereka gunakan untuk bertempur adalah ilmu tongkat biasa. Pertempuran yang terjadi berlangsung seru dan cepat. Dengan ilmu tongkat penghancur gunungnya Tiang Giok mengirimkan serangan membadai. Nyali si orang tua ubanan yang telah ciut bertambah susut yang mempercepat kematiannya. Tak sampai sepuluh jurus Tiang Giok berhasil memukul hancur mukanya hingga pertempuran berakhir sama sekali. Masih dihangatkan dengan semangat tempur yang barusan si pedang kilat maju terus meluruk ke perkampungan di atas bukit itu yang menjadi pertahanan terakhir bagi sarang Hun Cue Emoong. Di sini Tiang Giok mengamuk kembali. Setiap ketemu orang terus main bunuh saja. Hingga ketika ia mendekati pertengahan kampung tangannya telah membunuh 30 orang lebih. Ditambah dengan bahan peledak yang dibawa dan rumah-rumah darurat yang dibakarnya dengan minyak bumi membuat anak buah si Raja Iblis kucar kacir serta semangatnya porak-poranda. Tak heran begitu sisa anak buah yang masih ada di kampung tersebut hampir bergabung mengepungnya guna menghadapi si pemuda yang mengamuk seorang diri, siang-siang hati mereka telah gentar dan runtuh keberaniannya. Mereka adalah seumpama kawanan kambing yang tengah menghadapi seekor singa si Raja Hutan. Meti mereka saja menatap mengawasi lawan yang seorang di mukanya, namun sebenarnya dalam hatinya mereka was-was dan kebat-kebit. Salah-salah siapa tahu di antaranya yang akan jadi setan tanpa kepala pertama-tama. Kami menyerah berteriak seorang yang berada paling depan di hadapannya. Ya kami menyerah semua berseru lain-lainnya yang segera disusul oleh teman-temannya bergelombang sahut-sahutan. Letakkan senjata mulekas mementak tiang giyok. Berbondong-bondong mereka maju ke muka dan melempar senjatanya hingga menggunduk seperti timbunan onggokan kayu kering untuk menghukum bakar seseorang. Tiang giyok mengawasi sepak terjang orang-orang itu yang benar-benar telah menyerah karena tak ada pilihan lain. Mereka semua berjumlah sekitar 70 orang. Apa syaratnya bertanya si pedang kilat ketika orang yang paling penghabisan selesai mematuhi pesannya? Kami diberi hidup berteriak menggemuruh dari orang-orang itu yang penuh berharap. Si pemuda menjalankan aksinya, ia pura-pura termenung sambil mengusap-usap janggutnya. Baik, hak hidup memang ada pada kamu semua dan jadi bagianmu. Aku bukan malaikat tel maut. Tapi engkau harus berjanji akan merubah kera hidupmu seterusnya. Asal engkau bertobat seperti yang kupesankan ini niscaya hidupmu selanjutnya akan selamat, katanya setelah suara gemuruh itu meredah. Kami bersedia menghamba pada siangkong, cuan penolong, seorang, membungkuk-bungkuk beberapa orang. Tidak. Engkau harus bubaran semua. Sekarang tinggalkan tempat ini dan menyebarlah ke seluruh pelosok daerah untuk hidup halal, seorang pun jangan ada yang tinggal di daerah sini jika tak menginginkan pembalasan yang datang dari orang-orang. Makin cerai berai dan jauh makin baik. Sementara turun gunung bila ketemu teman-teman insafkanlah mereka, jika membangkang bunuh saja tanpa sisakan ia menitah. Mereka semua terdiam. Karena merasakan juga kata-kata si pemuda bersesuaian dengan pikiran mereka dan sangat beralasan. Hampir rata-rata dari mereka semua pernah membuat kesalahan, maka jika mereka membandel apabila tidak mati di ujung senjata pemuda ini pasti kelak bisa tamat riwayatnya karena konyol oleh pembalasan seseorang yang masih sakit hati atau menaruh kira. Terima kasih atas petunjuk siangkong berturut-turut mereka jatuhkan diri berlutut dan manggut-manggutkan kepala yang disusul lain-lainnya sampai pantat mereka semua rata dengan tanah yang dilihat di hadapan si pedang kilat. Tiang Giyok ulapkan tangannya. Tanpa diperintah kedua kalinya para bawahan si Raja Iblis ini berbondong-bondong meninggalkan perkampungan di atas bukit tersebut. Sebagian sambil pergi tak diminta lagi atau disuruh telah membantu si pemuda dengan membakar rumah-rumah yang masih tersisa dan pagar-pagar yang terbuat dari kayu-kayu kukuh dan besar itu. Sambil mengawasi kepergian mereka sampai semuanya lenyap tiang Giyok menanti api padam seluruhnya di perkampungan yang telah dimusnahkan tersebut. Hatinya sedikit terhibur atas hasil tindakannya secara keseluruhan. Ia yakin mereka yang dibebaskannya semua akan mentaati pesannya karena sebagian juga selama mereka menghamba ada yang jadi korban kekejaman tayongnya si Raja Iblis. Maka orang-orang begini pasti bisa diharapkan berusaha keras dan sungguh-sungguh untuk jadi orang baik-baik serta benar-benar jujur dengan penuh kesadaran sehingga akan bisa berguna lagi di masyarakat ramai. Dari keterangan orang yang bisa dipercaya karena kedudukannya agak tinggi tiang Giyok tahu sisa anak buah si Iblis tinggal antara empat puluhan, itu juga cuma semua yang tinggal dan berjaga-jaga di seorangnya. Ini tak seberapa lagi dan tak perlu dikhawatirkan. Hanya satu yang mengherankannya dengan ketidak munculan si Kim Kong berwajah hitam dalam gelanggang pertempuran sebagai bawahan Hun Cue E Moong kalau mengetahui teman-temannya sedang dibinasakan satu persatu tadi. Tiang Giyok tak bisa menduga-duga lagi mulai dari situ. Ketika api benar-benar padam dengan meninggalkan puing-puing yang merata hanguskan. Perkampungan di bukit tersebut sore hari telah berlalu. Tiang Giyok teringat akan sebuah petpatah seorang pendekar, senja boleh saja tenggelam, tetapi jiwa seorang ksatria tak pernah kenal gelam. Dengan sirapnya bara-bara api maka perkampungan itu pun jadi sunyi-senyap. Tak ubahnya dengan sebuah padang belantara yang tak terurus lagi. Sesayut metu memandang hanya kesepian yang mencengkam suasana ke arah itu. Kini tinggal memantapkan hati untuk pergi bertempur ke sarangnya si Raja Iblis itu sendiri. Senja telah jatuh merayapi alam semesta waktu Tiang Giyok berlari-lari menuruni bukit itu menuju ke pos penjagaan ke-enam untuk dari situ turun menyusuri serta mendaki kembali ke atas gunung melewati jalanan rahasia yang pertama dilaluinya. Meskipun siang tadi matahari tidak menyinari seperti biasanya namun cahaya samar-samar di Cakrawala masih bisa menerangi keadaan gelap gulita yang hampir tiba. Dengan kegesitannya yang luar biasa berkat kepandainya yang telah bertambah Tiang Giyok berhasil menyelingap lagi ke penjara di bawah tanah yang diincarnya tanpa sesuatu rintangan yang berarti. Di setiap penjagaan yang hanya dijaga beberapa orang saja tentu segera dapat dibereskan atau dilalap dalam waktu sekejap. Tibalah kini ia di muka terowongan mulut gua yang menuju ke penjara itu. Baru ia niat menerobos seperti seminggu yang lalu mendadak sebuah bayangan hitam berkelebat melesat keluar dan menghilang di tempat yang teraling. Ketika Tiang Giyok memburu ia sudah tak melihat lagi bayang-bayang gerakannya yang menunjukkan ginkang orang itu pun bukan sembarangan. Tiang Giyok kerutkan kening, ia jadi menduga-duga lagi tentang kemungkinan adanya sebuah pancingan baru. Tapi ia adalah seorang yang keras hati dan tak takuti segala apa. Buat apa ia datang kemari kalau ia takut hanya untuk sebuah atau lebih jebakan dari si Raja Iblis berpipa, demikian ia pikir. Tak memperhitungkan lagi segala kemungkinan akibatnya di samping tak mengurangi kewaspadaannya si pedang kilat mulai menerobosi terowongan tersebut. Untuk herannya di setiap sudut yang ada penjagaannya ia lihat mayat-mayat pating geletak seperti orang rebah terhidur. Demikianlah ia telah sampai ke pintu besi yang menuju ke kamar penjara di bawah tanah. Di sini pun Tiang Giyok tak melihat tanda-tanda kehidupan, semua orang yang rebah itu sudah binasa dengan ditotok. Pasti seorang yang berkepandaian tinggi yang melakukannya. Apakah berarti gadis itu telah ditolongnya si pemuda mulai bimbang? Namun ia terus juga untuk menuruni tangga batu ke bawah ini dan menyusuri lorong jalan ke kamar penjara. Dari kegelapan samar-samar sinar obor ia masih melihat seseorang dikurung di dalam bekas kamar penjaranya. Tiang Giyok cabut obor di dinding ini untuk penerangannya. Ketika ia menyului si pedang kilat jadi terkejut bukan main dan tanpa terasa hatinya jatuh pilu. Rasanya ia ingin menangis bila bisa mencari suatu tempat tersembunyi buat mendekam mengumbar air matanya sepuas-puasnya. Karena yang ia saksikan adalah sebuah pandangan mengenaskan dari kerangka sebuah mayat hidup. Gadis yang seminggu lalu masih segar bugar dengan kelincahan seorang darah yang sedang remaja kini telah berubah. Jadi seongguk jalinan kulit pembungkus tulang saja. Pakainya tak karuan robek di sana sini hingga bagian-bagian tertentu anggau tak terlarangnya bisa terlihat dan diintip dari luar. Buah dadanya kempes yang biasanya montok dari seorang gadis, rambutnya pun awut-awutan. Tiang Giyok masih bisa mengenali wajahnya karena ia pernah membopongnya hingga garis-garis raut mukanya boleh dikatakan ia hapal. Namun, ah kini satu-satunya tanda yang menyatakan dia masih hidup adalah dengan adanya gerakan napas dari dadanya yang berdenyut sangat perlahan. Tiang Giyok palingkan wajahnya sambil mengatupkan bibir rat-rat. Ada suatu perasaan dosa kembali yang tiba-tiba menjalari ke sekujur tubuhnya. Biar bagaimana semua ini adalah gara-garanya akibat ia tak bisa menolongnya beberapa hari yang lewat hingga dia yang menerima siksaan-siksaan berat tak terperikan dan mungkin sanggup diderita oleh seorang wanita. Kalau saja tak ingat dia masih tetap harus ditolong rasanya ia ingin lari meninggalkan tempat tersebut sejauh mungkin. Tiang Giyok kertak gigi, dengan kuatkan hati ia ayun pedangnya membacok rantai yang dipasangi gembok dan kunci pintu kamar penjara ini. Berbareng suara kelontangan barang jatuh ia pun dorong pintu tersebut sampai terpentang membuka. Si gadis tersentak kaget dan mengangkat kepalanya, namun kedua tangannya yang diikat di atas tetap tak bertenaga. Sekali tabas Tiang Giyok membuat tambang pengikatnya terbabat putus. Tapi bersamaan itu juga tubuh si gadis jatuh mendepro ke lantai batu. Honio memburu si pedang kilat berjongkok untuk mengangkat bangun. Kau, Tiang Giyok hanya mengangguk sebagai jawaban. Susah payah mayat hidup ini sekarang mengumpulkan tenaga agar bisa menarik kakinya yang terpentang. Namun tak terdengar dia mengeluarkan kata-kata. Mari kita tinggalkan tempat ini, Honio Tiang Giyok bersuara sembar. Tak usah aku ditolong, biarlah aku mati di sini saja, tiba-tiba dia menjawab sambil mengeluarkan rintihan. Si pedang kilat jadi bersusah hati serta tak bisa memikirkan harus berbicara apa. Hatinya serasa tersayat menyaksikan penderitaan dari seorang yang agaknya sukar ditolong pula. Seandainya tak rusak jasmaninya bila sembuh, tentu rohaninya telah cacat. Aku telah ternoda, kedengaran wanita yang menyerupai kerangka itu berkata kembali. Hidup pun tak ada artinya lagi, tak berguna. Terutama aku malu untuk menjumpai orang-orang. Hati Tiang Giyok bertambah pilu. Akulah yang bersalah dalam hal ini, Honio, si pemuda berjongkok dan memegang kedua bahunya. Aku tak berhasil menolongmu dulu. Tidak, engkau tidak bersalah. Aku adalah ibarat anak kambing yang tak takuti hari mau. Orang yang coba-coba mendaki namun tak tahu tingginya gunung, sedang diseputarnya sebenarnya dilingkungi kawanan serigala. Kini aku malu menjumpai tunanganku, ayah bundaku, dan semua saudara-saudara seperguruanku. Juga kawan-kawanku, dia menunduk seperti menyembunyikan mukanya dari pandangan si pedang kilat. Tiang Giyok ingin menghiburnya tapi ia tidak tahu caranya. Mereka memperkosaku berganti-ganti. Bahkan akhir-akhir ini para penjaga penjara turut berpesta pora untuk melampiaskan hawa nafsunya di atas tubuhku yang telah tak berdaya. Sungguh keji, dia mulai menangis. Siapa, siapa titik yang melakukannya Tiang Giyok bicara bernafsu dengan nada gusar, meski sesungguhnya air matanya hampir-hampir menitik. Hun Cue Emoong dan para bawahannya, antaranya seorang tua yang sudah ubanan pula, menyahut si gadis yang tidak bisa disebut pula begitu karena kegadisannya telah direnggut secara biadab. Termasuk orang bermuka hitam yang pertama-tama kita hadapi itu dulu bertanya lagi si pemuda. Tidak, ia orang baik. Gelarannya Hek Bin Kim Kong. Ia malah mencoba menolongku. Menolong? Apakah ini bukan pura-pura atau pancingan menegas Tiang Giyok keheranan dan jadi bingung? Ya, ia berusaha menolongku, dengan sesengguhkan dia bicara putus-putus. Beberapa kali ia telah menyelingap kemari tapi ia tak berferhasil menolongku. Dan baru-baru saja ia datang, namun ia tak menemukan pula kunci gembok yang dipakai di kamar ini dari para penjaga penjara itu. Rupanya kunci tersebut langsung dipegang sendiri oleh Hun Cue Emoong. Paling akhir ia mengatakan engkau pasti datang lagi menolongku karena ternyata masih hidup dan tidak binasa jatuh ke jurang serta sedang menuju kemari. Ia mengetahuinya. Benar, katanya engkau sudah datang dan sedang mengamuk. Perkampungan di atas bukit itu telah kau basmi hanguskan. Pasti engkau terus menuju kemari. Tadinya ia sendiri berusaha menolong lebih dulu, namun tak berhasil ini. Kini kau benar-benar datang untuk menolongku. Marilah kita segera berangkat honiwoti yang giyok seperti disadarkan akan waktu yang makin mendesak. Tapi, sekarang tak berferguna lagi aku tak ingin meninggalkan tempat ini. Aku tak akan menjumpai mereka lagi yang semuanya mencintaiku. Aku malu memandang wajah-wajah mereka yang begitu suci dan agung bagiku sekarang. Sedang aku hanya seperti sepercik noda kotoran lumpur yang semelarang waktu bisa lenyap di jentik. Aku mau mati di sini hu hu hu, dia menekap mukanya terseduh-seduh. Tiang giyok memegang lebih kencang kedua belah pundak si nona yang telah terhina hidupnya ini dan membiarkan dia menangis puas-puas sesaat. Kemudian perlahan-lahan ia balikan tubuhnya hingga menghadap kepadanya. Nona itu melengoskan wajahnya yang perok agak tak bertatapan dengan pandangan matu seng penolong. Apakah engkau tidak ingin balas sakit hatimu yang sedalam lautan itu karena hidupmu telah ternista ini? Hati-hati si pemuda bicara dengan sabar. Mayat hidup itu tersentak dan buat sesaat matanya terbelalak, kemudian perlahan-lahan lagi dia menundukan kepalanya. Oh ya, aku teringat sesuatu titik dan menginginkan si yang kong, cuan penolong, menyampaikannya kalau tak keberatan, menggeletar bibirnya yang pucat. Jangan sungkan menukas tiang giyok. Sebagaimana siang, eh, engkau tahu tentu aku mempunyai kepentingan maka sampai datang kemari. Aku seorang situng nama Chiang Nio, ayahku seorang Piawusu, pengawal barang hantaran, yang kini memiliki sebuah perusahaan angkutan barang di kota Kengciu yang diberi nama Hiewan Piawakok. Perusahaan ayah termasuk yang laris karena sudah terkenal memiliki nama baik. Sebulan yang lalu ketika iringkan barang hantaran lewat di bawah bukit sana telah dicegat dan dibegal oleh anak buahnya Hun Cue E Moong. Semua pengawalnya telah dibinasakan hingga boleh dikata bersih, hanya seorang saja yang dalam luka-lukanya masih sempat memberi kabar kepada ayah di Kengciu. Tapi ia pun akhirnya mati di sana. Dalam keadaan semua sedang ribut membuat segala persiapan dan memikirkan rencana, diam-diam aku minggat meninggalkan rumah dengan maksud melakukan penyelidikan dan menyerepi kabar-kabarnya sendirian. Kemudian aku tahu adanya hubungan dengan komplotan rumah judi di Lima Cun sampai ketemu dengan engkau dan kemudian kita sama-sama mendaki bukit itu. Tung Chiang Neo berhenti sesaat, dia singkapkan rambutnya yang awut-awutan dan mengangsurkan sebelah anting-anting yang dibukanya kepada si pemuda. Tiang Giok menyambuti sambil berdiam diri menantikannya tanpa berkata. Sekarang yang ku minta tolong kepadamu, sukalah engkau menyampaikan pertandaan tersebut kepada ayahku di Hiye Wan Piao Kok Kengciu. Katakan apa yang terjadi denganku di sini dan suruhlah cari seorang gagah untuk balaskan sakit hatiku ini. Masih Tiang Giok berdiam diri dan menjublek. Engkau mau bukan menolongku itu. Biarlah di penjelmaan yang akan datang saja ku balas budemu yang besar ini. Chiang Nimar menangis kembali. Tiang Giok masukkan anting-anting tersebut ke dalam saku. Apakah engkau tak ingin membalaskan sakit hatimu itu dengan tanganmu sendiri? Diri ia bertanya dengan suara tegas Samlil menatap tajam. Tak mungkin. Tiap orang harus berusaha. Kalau tak mungkin engkau masih bisa menghadapinya dengan Carol lain. Yang dibutuhkan sekarang darimu hanya kemauan. Kalau tidak bisa masih tak apa, namun kalau tidak mau orang, tak dapat dimaafkan, lambat-lambat si pedang kilat dongahkan kepalanya. Nona si Tung itu terkesiap dan cepat menoleh. Tapi, tapi, soalnya apakah engkau bersedia keluar dari tempat ini tidak memotong Tiang Giok cepat? Aku, aku. Engkau pasti bisa kalau mau. Engkau harus berani si pemuda mengguncang-guncangkan bahu yang telah kurus kerempeng itu. Ikutlah aku segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Waktu mendesak, aku akan mendukungmu keluar. Ajal Hun Cue Moong telah sampai, kita akan sama-sama menghadapinya dan mengenyahkannya sekali. Engkau lihat setelah aku jatuh ke jurang aku masih hidup dan tetap bertekad membalaskan sakit hati ini. Setelah terpekur sesaat lambat-lambat siang Nyo menganggukan kepala. Baiklah, katanya berlahan. Tiang Giok mengangkat bangun tubuh si Nona. Kuatkan hatimu, Hun Nyo ia menghibur. Tiang Giok memimbingnya keluar kamar penjara. Sesampainya di luar kamar ia turunkan buntelan obat pasangnya dan mulai menghambur-hamburkannya, kemudian meletakkannya di sebuah tiang penyangga. Kamar-kamar penjara itu rupanya tak pernah terisi yang lain, maka setelah ia berhasil dijatuhkan ke jurang Raja Iblis itu menjebloskan tawanan wanitanya ke dalam kamar tempat ia ditahan sebelumnya. Memperhatikan keadaan sekelilingnya, Tiang Giok tuangkan minyak bumi yang dibawanya sedikit-sedikit sebagai bahan penyuluh sambil jalan. Ia panggul si Nona yang mirip kerangka hidup itu keluar dari penjara di bawah tanah ini sambil menciprat-cipratkan minyak bumi yang dibawanya dalam gendul terbuat dari tanah liat. Sesampai di atas undakan kembali ia memernahkan beberapa kantong dari bahan peledak di sudut-sudut yang rapuh. Kemudian ia lemparkan obor yang dibawanya tadi. Segera api menjilat-jilat minyak bumi yang berada di atas tanah dan merembil terus menuju ke tempat-tempat yang ditaruhi kantong bahan peledak tersebut. Dengan berlari-lari kerahkan gintangnya sambil membawa beban serta dukungan ia cepat meninggalkan tempat tersebut menuju ke jalan keluar. Tak lupa tangannya seraya bekerja menuangkan minyak bumi di gendul-gendul yang dibawanya hingga terpancir ke tanah merupakan aliran yang tak pernah putus-putus sambung menyambung dan susul menyusul satu sama lain. Demikian pula obat pasangnya ditaruh di tiap sudut yang sempat dilalui dan diduga bisa membuat ledakan. Karena gerakarnya yang sebat ia masih bisa lebih menang cepat daripada api yang menjilat bagai berlari-lari memburunya. Ketika kakinya tepat menginjakan langkahnya yang pertama di mulut gua ia mendengar suara meletus yang paling memula-mula sekali. Disusul dengan yang lain-lain dan paling santer adalah dari penjara di bawah tanah itu. Agaknya ruangan ini mulai roboh dengan tiang-tiang penyangganya yang terbuat dari balok-balok. Tanah di bawah mulai bergoyang yang makin lama makin santer seakan-akan terjadinya sebuah bencana gempa bumi. Ledakan itu terus-menerus sampai ke tempat yang terakhir tiang giyok meletakkan kantong peledaknya. Ketika suara letusan penutup ini berbunyi batu-batu dalam gua jatuh berhamburan seakan-akan langit mau ambruk dan guncangan mencapai puncaknya yang membuat tempat berpijak itu terasa berputar-putar. Bungkalan batu-batu itu diiringi pecahan batu-batu kecil yang turut menggelinding menutupi pintu masuk atau mulut gua tersebut yang diakhiri dengan debu-debu pasir yang mengebul tebal dan akhirnya susut-susut membuyar. Waktu semuanya selesai dan keadaan tenang kembali seperti semula perongkalan-perongkalan batu telah menyumbat masuk ke jalan penjara di bawah tanah itu. Namun saat tersebut tiang giyok bersama si nona si tung telah berada cukup jauh di luar gua yang masih sempat menyaksikan tempat penjara terkutuk itu dihancur leburkan. Kehadiran tiang giyok berdua di luar segera disambut dengan rangsekan para pengawal Hun Cue E Moong yang datang berjumlah empat orang, dan kemudian ditambah dua orang lagi jadi enam orang dengan masing-masing senjata terhunus. Mereka langsung meluruk maju untuk mengepung si anak muda, hanya sayang kepandayan mereka yang biasanya petantang-petenteng terhadap orang-orang yang lebih lemah saja telah membentur tembok baja bagaikan lelatu menubruk api. Dalam sekejap saja mereka dapat dibereskan oleh hujung pedang si pemuda. Waktu lewat lagi dua orang tiang giyok pun membuat keduanya jadi setan tanpa kepala. Walau sudah jarang-jarang melihat orang-orang yang menjaga atau perondasi pedang kilat maju terus mencari mangsanya dengan menghujamkan tikaman-tikamannya. Masih sempat ia memperoleh empat korban lagi yang ditubruknya. Hanya satu dua jurus mereka sempat menangkis akan kemudian menggeletak roboh buat selama-lamanya. Paling akhir tiang giyok berhasil mencekuk seorang pengawal yang niat berlari-lari menyembunyikan diri dari suasana yang telah berkabut suam tersebut. Berhenti. Sebelum ku penggal lehermu sekali babat seperti bebek, engkau harus menampakkan cecongormu, menggeletak si pedang kilat. Dengan mengkeretkan badannya orang itu keluar dari persembunyian di balik sebuah batu besar. Dari hasil wawancara tiang giyok tahu ternyata orang ini hanya juru masak atau kok kisi Raja Iblis berpipa itu saja. Agaknya semua pengawal Hun Cue Emo Ong telah habis tumpas dibinasakan, kalau tidak dimakan pedangnya tentu telah dibunuh oleh Hak Bin Kim Kong yang belum memunculkan dirinya dari gelanggang percaturan. Entah apa pula maksudnya. Di mana sekarang Tai Ong Mu bersembunyi bertanya tiang giyok mengiming-imingkan pedangnya. Di pesanggerahannya, jawab orang itu takut-takut terbungkut-bungkuk. Mengapa ia belum keluar juga membentak si pedang kilat? Tai Ong tak akan keluar sebelum beberapa hari lagi. Walaupun sarangnya diobrak-abrik orang sekarang tiang giyok heran. Ya, sampai ia merampungkan ilmunya, mengangguk si koki. Si pedang kilat jadi terkesiap seketika. Hatinya mulai berdebar-debar. Ia menghitung-hitung sesudah seminggu dari dulu sejak penyerangannya yang gegabah yang berakibat jatuhnya ia sendiri ke jurang, si Raja Iblis hanya tinggal membutuhkan dua otak bayi lagi yang masih segar buat sempurnanya ilmu aduhnya. Pantas cucu murid Siobian Siyeseng mengatakan sekaranglah saatnya untuk menumpasnya dari permukaan bumi demi menyelamatkan ancaman bahaya bagi dunia golongan putih. Mungkin saat ini adalah dalam keadaan gawat untuk ia merampungkan ilmunya, hingga bukan tak mungkin sarang goa yang dijadikan markasnya dijaga keras. Tanpa sadar diam-diam tiang giyok mengeluarkan keringat dingin di punggung. Bagus, aku akan memaksanya ia keluar dari lubang tikusnya mengeram berseru pura-pura si pemuda sambil gosok-gosok pedangnya ke baju orang. Pasti masih banyak pengawalnya yang menjaga bukan? Karuan saja orang itu mengkeretkan lehernya lagi yang ketakutan setengah mati. Seluruh pengawal telah mati semua. Sekarang ia dijaga oleh pelindungnya dikala berlatih ilmu yang disebut si dua belas bayangan, menjawab Seng Koki gugup. Apakah mereka bertempur bersama-sama atau sendiri-sendiri bertanya pula tiang giyok lirikan pandangan matanya yang dingin. Bersama-sama. Dalam sarangnya itu banyak dipasangi jebakan ya, banyak sekali. Dan engkau tahu liku-liku rahasianya? Aku tidak tahu. Aku hanyalah seorang koki dapur. Ini saja bekerja karena terpaksa, bila tidak mereka akan membunuhku, membunuh orang tuaku, membunuh istriku beserta seluruh isi keluarga. Apakah engkau ingin hidup atau mati? Sudah tentu mau hidup berseru kaget tukang masak ini. Dari dahinya yang berkerut menitik butiran keringat yang meleleh karena diperas keluar dari pori-porinya. Tiang giyok memperhatikan sesaat ketubuhnya yang kurus kering. Iba juga melihat matanya yang ketap ketip seperti orang pesakitan menanti putusan hakim. Tung Chiang Niu yang berdiri di sisi si pemuda sejak tadi dan mengikutinya mulai dia. Diletakkan ke tanah sesaat selesai Tiang giyok mengamuk jadi tak tahan melihat pemandangan ini. Bebaskan saja seorang ini, katanya serak. Entah kekuatan apa dan dari mana bisa datang yang kini menyelubungi tubuh serupa mayat hidup itu. Sekarang terlihat semangatnya agak segar hingga dia bisa berjalan seorang diri tanpa dituntun meskipun tertatih-tatih. Hatinya jadi tergugah dan ada rasa kagum ketika melihat si penolong bertempur hebat dengan beban memanggul dirinya yang dalam sekejapan 12 orang telah dilalapnya mentah-mentah. Maka agaknya itu yang membuat semangatnya digugah dan menimbulkan kekuatan tenaga baru yang mulai sedikit demi sedikit mengalir ke seluruh tubuhnya. Lebih-lebih ketika darah yang munkrat dari salah satu korbannya Tiang giyok telah menyiram rambutnya serta memercik sebagian ke mukanya. Kebencian yang menyusup ke dalam sanubarinya makin menambah mempercepat aliran darahnya beredar merata. Walau demikian kebencian yang bertumpu di relung hatinya tidak membuat pikirannya buntu hingga masih bisa menimbulkan kesadaran rasa kemanusiaannya yang tercetus spontan. Itulah sebabnya dia mintakan pengampunan seorang tukang masaksi Raja Iblis kepada pendekar muda ini. Engkau telah menjawab jujur. Aku bersedia mengawalkan keampunanmu, tapi aku akan memberikan tanda metu bagimu agar kelak engkau benar-benar hidup jadi orang baik-baik. Berbareng habisnya ucapan itu Tiang giyok membabat ke arah kepala si koki masak dengan kecepatan yang sukar diduga. Kedua orang berseru kaget sampai-sampai orang yang terkenanya sendiri rasakan seperti semangatnya terbang melayang, sebisa-bisa ia seroporkan kepalanya menunduk. Tapi terlambat, masih kalah cepat pedang si pemuda berhasil memapras kopiahnya hingga sebagian rambutnya turut terpapas jadi mengkilap. Pergilah Tiang giyok masukkan pedangnya ke dalam serangka. Dengan mengucapkan terima kasih terbirit-birit orang itu meninggalkan tempat tersebut menuruni bukit sambil sebentar-sebentar memegangi ubun-ubun kepalanya yang kini pelontos. Mau tak mau dalam keadaan sekarang Tung Chiang Nimar masih bisa tersenyum. Hatinya turut besar, dia merasa sekarang si pemuda akan bisa menandingi kepandayan Hun Cue Emoong yang susah diukur. Pikirnya setidaknya andai kata sampai ketetar penolongnya ini tak akan begitu mudah lagi dirobohkan oleh iblis tersebut dalam beberapa gebrakan, sementara itu dia bisa mencari daya untuk memberikan bantuannya agar bisa membalaskan sakit hatinya. Soal mati hidupnya sudah tidak dipikirkan, yang direka dalam ingatannya kini hanya justru bagaimana caranya membantu ini. Mari kita berangkat, ajak Tiang giyok, tapi ketika melihat si nona termangu-mangu cepat disambungnya. Apakah engkau sanggup berjalan sendiri? Aku tidak apa-apa, aku merasa lebih baikan dan pulih tenagaku sebagian, Tung Chiang Niyo goyangkan tangannya. Tiang giyok mengangguk, sekarang ia bukanlah pemuda yang dulu namun seorang yang juga paham obat-obatan. Dari sakunya dikeluarkan sebuah peles obat dan mengambil beberapa butir pil obat pulungan. Telanlah katanya seraya mengangsurkan kepada si nona. Jalan darahmu akan bertambah lancar dan engkau memperoleh tenaga baru. Chiang Niyo menyambuti yang terus ditelannya. Demikian perlahan-lahan mereka berjalan meninggalkan tempat tersebut. Benar saja mereka tak menjumpai lagi manusia di daerah luas sarang si iblis ini. Sambil jalan ketika melewati mayat-mayat yang tadi dibinasakan oleh si pemuda Chiang Niyo memunguti berbagai senjata rahasia, kadang-kadang ia sengaja merogoh saku mayat tersebut untuk mendapatkan sesuatu. Maka ketika mereka jalan terus kantong bajunya yang diambil dari salah seorang korban yang pas dengan ukuran dirinya untuk dikenakan yang telah penuh dengan bermacam-macam senjata rahasia, antaranya yang paling berharga adalah dua pisau kecil yang bentuknya mirip belati tapi bisa dimasukkan dalam saku. Chiang Niyo hanya memperhatikannya tanpa berkata sepatah pun. Tujuan mereka tetap kini adalah sarang si raja iblis. Gua tempat Hun Cue Emoeng terletak di sebelah yang agak dalam dan langsung menempel ke perut gunung. Jadi benar-benar seperti sebuah gunung yang dilubangi oleh tikus-tikus untuk tempat bersorangnya. Dari jauh kini dalamnya kelihatan gelap, entah bagaimana kira-kira isinya sukar diduga oleh orang yang belum pernah masuk memeriksanya. Hanya mulut guawa saja yang samar-samar kelihatan sekarang dalam keremangan sinar senja. Engkau diam saja di sini memperhatikan Kho Niyo, aku akan masuk ke dalam untuk menempur si dua belas bayangan. Kemudian memancing raja iblis itu keluar dari sarangnya kata Tiang Giok segera setelah mereka tiba dalam jarak yang cukup dekat dengan gua tempat persemayaman Hun Cue Emoeng. Sinona mengangguk, namun dia tetap mengikuti bertindak di belakang Tiang Giok ketika ia mendekati ke arah mulut gua yang nampak gelap. Setelah jarak beberapa tindak lagi sewaktu si pemuda merandek hentikan langkahnya, Nona Tung cepat menyingkir ke samping mencari tempat yang teraling. Tiang Giok turunkan buntelan yang disandangnya, ia keluarkan semua sisa kantong yang berisi peledak tersebut. Kebetulan tinggal tujuh, angka yang mujur pikirnya. Kemudian ia pun mulai tuangkan minyak bumi yang berada di tiga gendul besarnya terakhir diciprat-cipratkan di sekitar muka mulut gua tersebut. Ia basahi pula tiap-tiap kantong itu dengan minyaknya agar cepat bisa bekerja. Melihat tak ada seorang pun yang menampakkan diri Tiang Giok memeranikan diri memeriksa sampai ke mulut gua. Ia mengambil beberapa batu dan menimpuk sekeras-kerasnya tiap-tiap langkah di hadapannya untuk mencoba adanya jebakan. Tidak ada reaksi berarti sampai beberapa tumbak jauhnya ke dalam belum dipasang apa-apa, mungkin selewatnya sebuah pintu atau belokan yang tak nampak baru bayi hok, perkakas rahasia, itu diatur satu demi satu. Keadaan di dalam boleh dikatakan gelap gulita. Si pedang kilat jadi berbesar hati, mengandalkan bantuan sinar yang datang dari luar ia cepat menempatkan empat buah kantong. Bahan peledak di sudut-sudut dekat mulut gua. Ia pun membuat penghubungnya dengan mencecerkan minyak bumi di gendul kedua. Ketika ia sampai kira-kira sepuluh langkah ke dalam isi gendul ini telah kosong. Sembarangan ia melemparkan sebuah kantong peledak ke sudut, kemudian ia mulai membuka sumbat gendul minyak bumi ketiga yang terakhir satu-satunya. Dengan tenaga tepat yang terukur ia gelindingkan gendul ini agar minyak tersebut terpancir lebih masuk ke dalam gua sarang si iblis. Sekeras-kerasnya ia lemparkan sebuah kantong yang dijinjingnya mengikuti arah gelundungan gendul tadi. Secepat kilat ia segera putar tubuh dan berlari-lari ke arah keluar bagaikan dikejar setan. Napasnya agak terengah-engah juga sesampainya ia di luar yang diakibatkan karena ketegangan dari jantung yang berdegup-degup. Namun tak seorang pun dari dalam yang mengejarnya keluar hingga tiang giyok dapat bernapas lega. Waktu memperhatikan di tangannya masih menjinjing sekantong obat peledak yang tersisa hingga ia melengap. Pasti ada gunanya tiang giyok berpikir sambil sesapkan kantong tersebut ke tinggangnya. Ia loloskan pedang di punggungnya dan bersiap-siap. Tiang giyok tujukan langkahnya kembali ke mulut gua, tiga tindak persis di muka gua ia tancapkan kakinya dan menggembor ke dalam. Hun Cue E Moong keluar teriaknya. Ia menanti sesaat, tapi dari dalam tidak ada penyahutan bahkan teriakannya seakan-akan menggema balik. Saat kematianmu telah tiba, keluar engkau bajingan tengik tiang giyok mengulang. Menantikan sesaat namun tetap tak ada penyahutan dari dalam. Si pedang kilat mulai hilang sabar. Mana itu orang yang bergelar si Raja Iblis berpipa? Apakah mau tetap ngumpet di lubang tikus ini menyembunyikan ekornya? Setan mencacinya. Tapi lagi-lagi dari dalam tak ada yang menggubris, menyahut pun tidak. Baik, kamu semua tidak mau keluar aku akan segera ledakan gua ini. Menyesal pun jiwa anjingmu itu tak akan ada yang tertolong kembali tiang giyok memaki. Tak usah menanti lama sekarang dari dalam terdengar suara berkersek diiringi tindakan langkah-langkah kaki. Kemudian samar-samar sinar penerangan keluar yang makin lama jadi makin terang. Bagus. Tak usah mencari bahan api untuk itu mereka membawakannya sendiri, pikir si pemuda. Benar saja ia segera melihat sinar-sinar obor yang mendatangi keluar dengan langkah bergegas-gegas. Terlihat empat orang yang berjalan di muka, jumlah seluruhnya tiang giyok tak begitu jelas. Cepat ia surutkan langkahnya beberapa tindak dengan tangan yang siap menantikan. Hai, siapa yang berani berkauk-kauk di muka sarang macan ini anjing? Apakah mau coba-coba memelintir kumis harimau bentak seorang dengan suara berat? Aku cuma mau menetok lalat di atas batok kepala seng harimau. Apakah yang kasih bayangan dua belas lalat menyahut si pedang kilat dingin? Kurang ajar. Ditanya malah ganti bertanya, kalau belum ku gaplok sampai bengap mukamu rupanya ku rasa belum puas, memaki orang itu. Boleh saja coba, nanti ku persen dengan tempelengan untuk merontokkan seluruh gigimu, menjengek tiang giyok mengeluarkan dengusan. Saudara-saudara, mari kita tangkap cecunguk ini guna dipersembahkan pada Tai Ong mengajak seorang yang lain. Hahaha, engkaulah yang cecunguk-cecunguknya itu bergelak tawa orang yang digertak. Rombongan orang membawa obor itu telah datang sampai di mulut gua. Begitu mereka hentikan langkahnya empat orang mencelat maju menubruk ke arah si penantang dengan masing-masing senjatanya. Hanya sekali putar tiang giyok membuat ujung-ujung senjata yang menyerang itu mencelat ke udara untuk berjatuhan satu persatu ke tanah hampir secara berbareng. Sambil berseru bersamaan mereka lompat mundur pula berbareng. Segera dua orang temannya menggantikan mereka yang menikam dari kiri dan kanan dengan pedangnya. Ketika tiang giyok mencoba menyampok mereka berdua telah tarik senjatanya agar tak bentrok untuk segera menusuk pula di lain arah. Tangkisan tiang giyok yang kemudian membuat mereka mundur pula, waktu mau mendesak keempat orang pertama segera maju dan merabu dengan berbagai senjata yang dipunyainya atau yang masih tersisa tadi. Mengandalkan senjata pusakannya tiang giyok tak takuti segala apa, ia bahkan terus maju menyambuti hingga bentrokan senjata ramai terdengar. Terima kasih telah menonton!